Pemirsa Pemkot Kediri mendistribusikan minyak goreng curah di Pasar Setonobetek di Kota Kediri, Jawa Timur. Dalam dropping tersebut disediakan minyak goreng curah 6.000 kg. Proses distribusi minyak goreng juga dijaga oleh pihak kepolisian. Ratusan jerigen milik para pedagang yang antri di Pasar Setonobetek, Kecamatan Kota Kediri. Ratusan jerigen ini antri untuk mendapatkan minyak goreng curah dari Dinas Perdagangan dan Industri Kota Kediri. Antrian jerigen tersebut guna mengantisipasi kerumunan. Selain itu, bagi para pedagang juga sudah didata dan diberi kupon untuk jatah pengambilan minyak goreng curah. Distribusi minyak curah tersebut, pedagang diberi jatah sesuai dengan volume penjualannya. Murahnya, harga minyak goreng curah dalam operasi pasar tersebut langsung diserbu oleh para pedagang. Pasalnya, ada selisih hampir 7.000 per liternya. Dalam operasi pasar murah di Setonobetek, minyak goreng curah dijual dengan harga 11.700.000 rupiah per liter. Harganya sendiri gimana sih Pak di sini Pak? Harga saat ini yang lebih murah dibanding yang luar. Berapa di sini? Di sini 11.700 per kilo. Kalau di luar? Di luar 15.300 per kilo terakhir. Ini rencana minyak goreng di bagian apa sih Pak? Dijual lagi. Artinya yang khusus ini untuk pedagang atau pelaku UMKM? Untuk pedagang dari UMKM, dijual lagi ke pelanggan lain. Pak, selama ini memang pedagang kesulitan dari setelah. Yang saya rasakan juga begitu. Sementara, Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar, mengatakan operasi pasar minyak goreng curah ini untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah terjadinya inflasi di Kota Kediri. Dalam distribusi kali ini ada 6.000 kg minyak goreng yang diperuntukkan khusus bagi para pedagang di tiga pasar, yakni pasar Setonobetek, pasar Bandar, dan pasar Pahing. Bahwa hari ini kami mendistribusikan minyak goreng curah di harga 11.700 per kilogram. Yang nantinya, HET-nya dijual di Rp12.800.000. Harapannya masih tetap sama supaya ketersediaannya itu ada terus dan harganya juga sudah mulai stabil. Mudah-mudahan ini harganya sudah mulai turun-turun. Kalau kemarin harganya kemasan itu kita jual Rp14.000, apalagi ini curahnya sudah ada yang Rp12.800.000. Nah, harapannya terus stabil, stabil, stabil. Kita bukan mau menekan harga atau apa, yang penting barangnya ada, harganya pun juga stabil di harga-harga situ. Wali Kota Kediri juga berpesan kepada pedagang untuk menjual di harga sesuai dengan HET atau harga eceran tertinggi. Apabila dijual lebih dari harga eceran tertinggi, maka Satgas Pangan akan memberikan sanksi. Operasi pasar ini merupakan langkah dari pemerintah Kota Kediri untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng yang tengah terjadi. Dan untuk mencegah agar antrian berjalan tertib, petugas kepolisian juga diterjunkan di lokasi. Dari Kediri, Jawa Timur, Mukhtar Effendi, Madu TV, mewartakan.